Intro Sementara itu dari sejumlah politisi yang dipanggil sebagai calon menteri tidak ada dari kader Partai Nasdem Padahal Partai Nasdem sudah menyatakan dukungan kepemerintahan Prabowo Gibran Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustafa Menepis tidak masuknya Nasdem di kabinet Prabowo Gibran karena kurang strategisnya posisi yang ditawarkan Di akuisaan hal yang melandasi sikap Nasdem tidak masuk dalam kabinet Prabowo Gibran Karena memperhatikan etika atau kepantasan Saan juga menampik tidak masuknya Nasdem di kabinet sebagai bentuk oposisi Ia menegaskan Nasdem terus mendukung pemerintahan Prabowo Gibran Nah terkait dengan kabinet, Pak Nasdem kan selalu mengatakan dalam ini Pak Surya Ini soal etika aja dan kepantasan aja Nasdem ini kan ketika Pilpres 2014 Februari yang lalu itu kan tidak memberikan dukungannya terhadap Pak Prabowo Nah karena itu secara etika tentu Nasdem istilahnya tahu diri ya bahwa dia memberikan kesempatan Bagi partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo Gibran untuk mengisi komposisi di kabinet Jadi kita memberikan kesempatan terlebih dahulu lah ya kepada seluruh partai pendukung Untuk mengisi pos-pos yang ada di kabinet Terima kasih